Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang jumpa kembali di Gucil Channel semoga semua dalam keadaan sehat pertemuan kali ini kita akan bahas matematika kelas 9 SMP Kliklum Merdeka yaitu di bab 4 tentang fungsi Y sama dengan AX pangkat 2 alaman 87 dan 88 Kita mulai dengan halaman 87 bab 4 yaitu fungsi Y sama dengan AX pangkat 2 Jenis hubungan apakah antara jarak dan waktu? Pada situasi bola menggelinding menurun bidang miring selidiki hubungan yang terjadi antara waktu setelah bola digelindingkan dengan jarak yang ditempunya Kita akan melakukan percobaan menggelindingkan sebuah bola, sebuah bola menurun bidang miring Gambar berikut menunjukkan posisi pada setiap 1 detik setelah bola digelindingkan Nomor 1 dari gambar di bawah ini, perhatikan jarak yang ditempu bola dan lengkapi tabel berikut Misalkan jarak yang ditempu bola adalah Y meter dan waktu yang ditempu adalah X detik Kita isi dulu tabel ini dan kita baca bola yang menggelinding ini Jadi disini pada 0 detik 0 detik disini menumpu jarak adalah 0 meter Kemudian setelah 1 detik, yang ini setelah 1 detik Maka jaraknya 1 meter disini, sehingga disini kita tulis 1 meter Dan setelah 2 detik yang ini, jaraknya sudah 4 meter Jadi ini kita hitung 0, 1, 2, 3, 4 Sehingga disini kita isi dengan 4, 4 meter berasal dari ini Kemudian kita lihat lagi, setelah menggelinding 3 detik Maka jarak disini kita hitung menghampiri 10 Disini 10 meter, berarti disini adalah 9 meter Maka disini kita tulis pasangannya 3 detik adalah 9 meter Kita lanjutkan di halaman berikutnya untuk melihat bola menggelinding Kita lihat lagi ini Setelah 4 detik, maka jaraknya 16 meter Ini 15, berarti disini 16 Kemudian setelah 5 detik, bola berjarak 25 meter Kita isi di tabel Jadi kita isi kalau 4 detik, jaraknya sudah 16 meter Dan 5 detik tadi, jaraknya 25 meter Setelah kita isi tabel ini Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya Nomor 2, dapatkah kita nyatakan bahwa Y adalah fungsi dari X? Dari kita lihat pergerakan bola ini tadi dengan waktu jaraknya Maka kita bisa simpulkan bahwa Nomor 2 yaitu Y adalah fungsi dari X Kemudian nomor 3 Di kanan ini buatlah titik-titik yang mempunyai koordinat-koordinat Untuk pasangan pasangan nilai X dan nilai Y yang sesuai Jadi kita isi ini Pasangan-pasangannya Yang tadi disini, kita lihat di tabel Mulai dari 0,0 1,1 2,4 Kita isi di grafik Jadi 0,0 itu di posisinya disini Lalu 1,1 Lalu 1,1 Ini 2,4 Jadi disini 2 1,4 Kemudian 3 Kita lihat berikutnya lagi 3,9 4,16 Dan 5,25 Kita isi di grafik Kita isi 3 dengan 9 Disini 3,9 Kemudian 4,16 Di atasnya 15 Dan terakhir ini 5,25 Jadi inilah hubungan grafiknya Antara sumbu X dan sumbu Y Atau antara waktu dan jarak Nomor 4 Dapatkah kita katakan bahwa Y sebanding dengan X Dan dapatkah kita katakan bahwa Y berbanding terbalik dengan X Kalau kita lihat gambar dan tabel nomor 1 tadi Maka bisa kita katakan bahwa Relasi antara X dan Y adalah karena keduanya Tidak menjadi Y sama dengan AX Atau Y sama dengan A per X Maka keduanya Tidak mempunyai relasi baik Proposional maupun Proposional lawan Kemudian kita lihat grafik Karena keduanya bukan garis lurus Dan juga bukan parabola Maka tidak mempunyai relasi Baik Proposional maupun Proposional lawan Itulah pembahasan kita Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!